Hai tuh salah ketiga untuk Prof Brahmantio masih ada kayak Bapak Prof atau siapa dari Pak masih ada bro haryo ini untuk bapak senior nih Pak Pak pimpin ini saya mau nanya saya kebetulan denger ada apa ya kayak semacam isu ini sih isu isu umum ya general issue katanya kalau kita rekaman nih recording memakai atau memasukkan lagu misalnya kayak lagu Jawa gitu ya itu katanya nggak boleh sembarangan ya itu menurut Prof Brahmantio atau Pak Hengki Tampo atau Pak Mimpin kira-kira ada bocoran nggak gitu aja sih Pak sorry bro haryo nggak boleh sembarangan dalam pengertian notas atau apa nah jadi kalau saya denger kata Eka Agustin kan muridnya Pak Agus ya hehehe nah katanya dia dia kan ngerilis lati itu nah Lati itu kan dia ada ada kelenengan jawanya ya ya Nah itu dia ada di di Hertz berapa gitu frekuensi berapa itu memang tidak boleh diubah itu bener apa enggak sih atau memang dia ada pakem-pakemnya ya itu aja sih terima kasih ini ya thank you ya sebelum ke program ya itu sebenarnya pertanyaannya juga kaitannya dengan frekuensi ya jadi kalau nada-nada nada-nada yang nada Jawa ya tadi ya bro Haryo ya ketika asimulasi kepada produk musik pop itu secara frekuensi mungkin Mas Agus bisa merespon tuh resistensi nggak jadi intinya adalah apakah boleh gitu ya gamelan di yang nggak seperti ini nggak seperti waktu saya dengar sama Mas Eka itu makanya ini kayak ada semacam pakem ya ada pakem-pakem yang sepertinya kita nggak boleh langgar gitu nggak boleh nggak boleh sembarangan itu apakah benar ya atau memang musik Jawa tuh memang tidak didesain untuk masuk ke apa maksudnya kayak cross-universe gitu kan kalau kadang-kadang sekarang kan ada musik beat itu masuk ke syugis gitu karena kan saya kan multi-genre kan gitu gitu sih pak Ya nanti Prof Bram akan jawab kalau dari sisi saya itu sebenarnya ngomongin musik gemelan itu sebenarnya kita berbicara musik timur apapun itu China ya semuanya jadi bukan cuman gemelan sebenarnya itu sebenarnya dulu yang pertama ada musik timur dulu dengan scale-nya scale yang nggak standar terus tiba-tiba ada barat oh iya lalu barat itu menjajah timur akhirnya yang timur itu dianggap salah kan gitu ceritanya harus didudukan dulu mereka oh ini yang bener tuh yang ini nih western tonal itu tapi sebenarnya kita duluan ada daripada barat cuman karena mereka menjadi penjajah akhirnya ya udah kita wah lu salah lu ini ini ya sebenarnya sah-sah aja cuman karena emang musik popular itu adalah western akhirnya yang timur ngikutin barat kalau menurut saya nggak ada masalah karena emang musik itu akan jadi universal itulah bahasa universal itulah artinya dalam arti nggak bukan cuman hanya untuk peristiwa budaya musik tapi bisa juga sebagai budaya dalam arti pertukaran budaya gitu ya itu saya inget Mas Dwi Kidarmawan Krakatau tahun 85 dia kan musiknya jazz fusion tapi pakai sound-sound apa gamelan dan sebagainya nah dia pinter kenapa saya bilang pinter karena dia nggak mau timur jadi barat baratnya yang jadi timur ya itu kenapa di keyboard itu tuningnya diubah jadi tuning timur itu briliannya Mas Dwi Kidarmawan jadi kalau kita main chordnya misalnya pencet semayor triad domisol bunyinya bukan mayor bunyinya ngeee karena satu oktasnya bukan 12 tot lagi nah jadi chordnya aneh-aneh itu nah sebenarnya begitu jadi konteksnya begitu menurut saya ini karena lagi barat lagi menjajah aja jadi kita bilang salah lu salah lu harusnya sih bener sih jadi dalam satu sisi berarti saya setuju emang sebenarnya timur harusnya timur gitu ya mungkin ya yang berubah harusnya barat yang berubah gitu ya gitu aja lah Mas Agus Bro Hario ini diskusi makin panas nih Bapak Ibu sekalian kita akhirnya menyentuh juga kepada poin pop culture ya kalau berkaca dari Korea luas nih luas bagaimana pop culture itu bisa menjadi agregator berbagai apa sektor seni sekaligus juga agregator atas sektoral yang ada yaitu seni dan ekonomi nah ini menarik untuk saya pertanyakan kepada Prof Bramantio maupun dokter Henki bagaimana kita melihat potensi arah pop culture di Indonesia ini kayak tadi kan kalau kita berkaca dari studi kasusnya yang ambiar itu siapa itu yang almarhum iya jadi kempot jadi kempot itu kan menjadi sebuah potret bahwa mampu kok seni lokal kita menuju ke panggung nasional menjadi sebuah pop culture kan nah tinggal memang juga tadi yang si Pak Hario katakan yang albumnya latih ya letih ya itu kan menjadi gambaran Indonesia siap kok menampung arah pop culture kita tetapi memang kita punya intensi gak kesana mungkin minta tanggapan dari Prof Bramantio dan dokter Henki silakan menarik nih oke bagus aja duluan boleh boleh dokter Henki silakan oke tadi jadi buat sama Mas Hario tadi ya 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 memang apa sudah saatnya memang musisi kita Indonesia itu selain belajar musik juga belajar yang namanya apa ekstra musikal ya hal-hal yang di luar musik tapi berhubungan dengan musik baik itu entrepreneur tadi teknologi yang Mas Agus sampaikan termasuk juga budaya ya yang menjadi masalah kita kadang-kadang gak tahu budaya gitu sendiri kan oh nah kita itu punya bahan baku terbanyak kalau dari konsep world music ya di dunia itu paling banyak paling banyak cuma kita itu terpenjara kita terpenjara oleh tradisi yang kita bikin sendiri jadi kalau saya menganut aliran dua tuh oke tradisi kita jaga sendiri sendiri itu biar aja tradisi kan ada apa-apa ritual segala macam ya sendiri lah itu kita gak usah hubungan dengan ritual mungkin dengan apa banyak lah tapi musik Jawa musik Kalimantan musik Sulawesi itu harus dikembangkan yang kita ambil ideonya tadi nah kebetulan kita memang teknologinya kesulitan ya dimana laras itu beda-beda di Jawa aja sama-sama Jawa laras kecematan di Kelaten itu beda itu apa di Jiro Pakmo nya itu apa peloknya kan di Saron sana bonang penerusnya di Bali saya larasnya beda juga apalagi di Sunda dan minatiladanya macam-macam juga tapi itu kekayaan nah menurut saya kita harus kembangkan itu jangan berhenti di tradisi kalau enggak kita sama dengan musik abad pertengah A pertengah gue enesansi Eropa Eropa punya apa sejarah dari abad pertengahan mereka belajar abad pertengahan mereka belajar abad pertengahan mereka kata buruk apa teknologinya mati mumpet orangnya mati sini mati pas renesian mereka melihat oh renesian ternyata musik bisa pakai apa drama ya ada apa ada akor kan ada melodi terus barok enggak mau kalah bikin ornamentasi kontrapung segala macam sampai dengan kontemporer sekarang yang dan teknologinya juga secara linear mengikuti nah kita di timur nah ini kelemahannya punya harta yang banyak tapi kita punya metrik yang linear kita tuh dari tukang ngamuk tiba-tiba demokrasi kan turun kan kalau ada rasionalitas zaman ini baru modern baru post-modern sekarang posmo ya taruhlah potemporer atau apa namanya jadi kita tuh enggak ikut linear seperti itu nah seharusnya ya para akhli seperti Mas Agus kan bisa menjawab itu contohnya oke kita punya harga diri ya timur ya dengan laras pelok yang kuensinya bukan 440 mungkin itu memang sebuah hegemoni saya lihat tuh 440 kenapa harus 440 itu memang pintar-pintarnya orang barat sih menjajah kita pokoknya harus 440 kalau enggak iya udah aja ya kan yang standar 440 padahal menurut teman saya orang akhli seniman di Bali katanya prekesi 440 ini malah stress katanya justru misalnya kali 430 432 ya Mas bagaimana bisa bikin lah Mas Agus bikin prekesinya diturun gimana ya menggunakan teknologi apa ada kan mikroton itu yang di bikin sudah pakai buat ciasat yang tas di sana mungkin di kasih tau sama apa awang tradisi yang mungkin ya jadi itu jadi saya juga sarankan ke apa para mahasiswa yang atau para komposer baru yang mengolaborasikan ya sekarang kan seperti ada pelok gabung sama musik karat ya terus atau apa langsung disesuaikan aja teknologinya setemannya agak ya seperti falas-fales dikit tapi bukan loh falasnya itu ada bikin tangan kampung gitu lah itu ya nah mungkin dari saya itu nanti bisa diperkajam oleh Mas Agus sendiri sama Prof Kam saya mau tambahin Prof saya mau tambahin Mas Mimpin jadi ini kan kita selalu bikin karya tuh ya pakai identitas barat lah barat semua sebenernya kita kalau mau eksis di internasional tuh justru tadi kekayaan yang ada itu digali bahkan sampai tadi tuningnya pun jangan ngikutin 440 itu orang bule tuh ya orang bukan bule orang luar akan terkaget-kaget tuh ada karya gitu tapi tetap lagunya populer ya nah tapi tuningnya ya contohnya tuning dan instrumentasinya tapi tetap mungkin masih ada lah gitar boleh tapi nanti gitarnya ngikut coba eksperimen dikasih tuning ikutin timur terus nanti kamu upload itu wah keren banget itu memang apa timur ini bahan bakunya oke bahan baku cuma memang pengembangan yang baik secara teknologi maupun teknologi apa arancimen musik itu perlu dikembangkan juga kalau kayak campur sarinya apa dikumpul segala itu memang cuma penyedaranan itu jadi gampangnya cuma pakai kotekan tenten bisa lebih mutair lagi kalau di tangannya apa arranger putih Mas Agus dan kawan-kawan kan bisa lebih mencoba menerobos itu sebetulnya nah banyak kandungan apa timur yang belum di belum di serius barat sesujurnya abad 20 sudah selesai mereka sudah nggak punya apa-apa makanya muncul genre yang dibikin-bikin progresis manipulasi itu semua itu juga benar-benar ya 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 nah itu makanya jangan malu-malu pakai timur saya sekali ya pakai tifa idiom tifa tapi bukan alat tapi idiomnya bisa biologi ya sekian kira-kira bikin semangat biar Mas Aryo nggak usah takut-takut jadi dokter Hengki ini optimis ya positif melihat tren asimilasi ini ya iya nah kita kan selama ini menggali emas menggali batu bara nambang-nambang itu mah kerjanya orang nggak mikir tuh kan gali lah budaya pakai otak gitu jadi hasil bumi terus gali ya makasih baik-baik dokter Hengki terima kasih kepada prop Bramantio mungkin jika berkenan boleh memberi tanggapan berkait arah asimilasi maupun arah pop culture ini prop ya terima kasih Mas Pimpin ya luar biasa pembicaraan semakin tajam tapi kok meninggalkan music beats itu jadi luas kalau bicara dengan musik lokal kita ya jangan di komparasikan dengan musik barat lah ya ya karena tidak ketemu gitu komparasi itu mereka berbasis tonality dan kita berbasis modality ya standar kita berbeda jadi enggak mungkin ketemu ya kecuali memang dicari upaya melalui elaborasi elaborasi eksperimen eksperimen ya seperti yang dilakukan oleh Mas Wiki Ternawan dan banyak lagi lihat misalnya perbedaan prinsip itu misalnya kalau Colin McPhee membuat lagu-laku Tuhan dari lagu Bali untuk orkestra lengkap ya dia menulis ya literasi mereka kan tertulis ya literasinya Colin McPhee menulis sangat detail lengkap berikut sinkopasi berikut macam-macam teknis ya tapi tetap sounds orkestra ya tidak sounds like Bali ya mungkin sounds like Bali tapi orang Bali mungkin menolak hal itu nah jadi Mas Agus tadi menyinggung kamelan sedikit sejarahnya saya coba kita perhatikan di Relief Borobudur itu abad 7 ya gimana Borobudur abad 7 itu ada Relief gamelan sudah berupa ensemble gitu coba ya berarti pada abad 7 itu gamelan sudah sampai pada tahap bermain sebagai sebuah ensemble orkestra ya nah bandingkan dengan Perancis abad 7 ya belum ada kisah Napoleon pun aparte belum ada karena Napoleon itu jamannya Beethoven abad 11 ya dan Paris tentu saja belum ada kota Paris ya nah sebab itu gamelan sudah maju pada petujuh sudah berapa sudah berupa ensemble nah Abas ya zaman Pahit itu sudah orkestra ya gamelan orkestra ya lebih besar lagi dari gamelan ensemble di Relief Borobudur nah sampai sekarang ya memang perkembangannya lambat ya itu harus kita sadari tapi prinsipnya terbelakang atau eh eh esensi estetikanya kan berbeda betul betul dan meran berbasis rasa ya dimana eh perspektif eh emosi eh yang sekarang disebut eh emosional ya eh ya itu 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 gamelan sangat kuat atau di seni lokal kita semuanya ya nah dan logika kesenian kita adalah metalogika ya metalogika itu ya campuran eh logika dan emosional eh perseptif tadi ya kecerdasan emosional itu nah jadi kenapa dulu banyak komposer empu-empu itu bertapa sekian minggu di gua-gua naik masuk hutan mencari inspirasi ya karena itu berbasis rasa itu tadi ya tidak seperti barat yang berbasis pada library ya berbasis pada perpustakaan oke nah perpustakaan zaman dulu kita itu ya alam ya alam itu kalau orang orang padang jalan kan ya raminan ya nah itu nah sehingga itulah ya jadi tidak usah risau dengan bagaimana mencampurkannya dengan yang penting adalah prinsip setikanya kena kalau mau mencampurkan rasa dengan logika ya pakai metalogika itu tadi jadi bagaimana supaya artinya sesuatu yang metalogis itu sesuatu yang enak ya dan mungkin memang tidak masuk di akal bagi orang barat ya tapi masuk akal bagi kita orang lokal dan juga bisa diterima secara universal menurut bahasa Mas Pimpin tadi oke nah tadi juga kebetulan saya besok lusa ya akan di minta untuk pendapat mengenai jadi narasumber mengenai apa sih karawitan dari aspek logos ya ya the science of karawitan dan karawitan sebagai bahkasana research ya the science apa the studies of karawitan jadi bedanya apa gitu nah kita kan relatif memisi baru dan pembelajaran kita ya our musical learning itu kan dulu kan nyantrik nyantrik pada empu-empu yang pintar sehingga empu yang pintar menurunkan ilminya kepada sesuanya sampai bisa menguasai persis apa yang dia mainkan tekniknya interpretasinya dan sebagainya nah itu suatu yang proses yang luar biasa nah ini pembelajaran berbasis dalam pedagogi ini pendidikan berbasis pendidikan informal nah sekarang bagaimana pembelajaran informal itu ya yang terbukti yang paling cocok untuk pembelajaran musik tradisi kita bagaimana itu kita angkat dalam pendidikan perguruan tinggi atau di sekolah-sekolah itu persoalannya tentunya kan kita berhadapan dengan sistem dalam pendidikan formal yaitu kurikulum silabus rps dan sebagainya nah itu bagaimana metode nyantrik dalam pembelajaran seni tradisi kita bagaimana bagaimana itu diimplementasikan dalam sistem pendidikan formal kita itu yang terbaik ya sehingga nanti musisi-musisi kita punya ide musikal yang brilliant ya yang memasuk akal bahwa ini harus begini jadi kalau stagnasi dalam perkembangan seni tradisi kita bisa terpecahkan dengan elaborasi-elaborasi semacam itu ya menjadi sebuah bukan preservasi bukan apa itu preservasi eh me 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 preservasi eh preserve to to preserve oh ya bukan hanya preservasi tapi bagaimana menghasilkan inovasi novelty teman-teman baru itu yang yang kedepan harus kita pikirkan dalam dunia pendidikan formal kita ya oke mungkin juga jadi bisa jadi nanti musik industri Indonesia yang Indonesia banget itu ya mungkin jadi ke arah sana gitu ya elaborasi-elaborasi itu jadi seperti idenya mas video tadi ya oke thank you dan eh saya kira eh kedepan mas agus mungkin bisa bicara tentang request saya loh ya untuk mas agus ya tentang block chain ya blockchain ya kalau blockchain itu kan nanti prinsipnya kan berbeda dengan streaming itu tadi ya kalau 5.0 mesti prinsipnya sudah pasti ke arah blockchain itu ya 5.0 itu ya makanya itu kita tunggu nanti terlalu kita tunggu kita tunggu mas agus nanti bicara yang itu minggu depan atau yang depan gak tau ya saya akan menunggu saya akan saya akan daftar yang pertama kali untuk ikut oh wi-fi patriot saya luar biasa itu akan datang era itu akan segera datang ya oke terima kasih mas brain mas agus Insya Rob thank you Rob teman-teman kita Prof Bram Bram ini sangat kuat secara kultural secara fundament tetapi juga bicara inovasi beliau ini tidak pernah ketinggalan ini forum saya Saya kedua kali bersama beliau, teman-teman. Jadi, memang beliau ini sangat update, sangat inovatif. Thank you, Prof. Baik, teman-teman. Saya mengakselerasi waktu kita. Ini, jadi, berikut akan ada tiga penanya, teman-teman. Sehabis itu, teman-teman dari Ciputra University, jika hendak bertanya, silakan. Tapi, ini yang berikut ini, Mas Agus. Ijinkan saya menampilkan tiga penanya sekaligus. Ada Mas Mui. Ada Bu Riani. Ada Mas Habib. Jadi, kepada Mas Mui, Mbak Riani, dan Mas Habib, monggo langsung aja lugas ke pertanyaannya. Dan mohon maaf, mungkin hanya saya bisa sediakan satu orang, satu pertanyaan. Kurang lebih seperti itu. Monggo, kepada Mas Mui terlebih dahulu. Saya bantu catat pertanyaannya. Ya, makasih Pak Agus, Pak Pinpin, program, Selamat pagi sebelumnya sama salam rindu Pak Hendry. Dulu Pak Hendry pernah ngajar saya. Nah, riuni nih, riuni nih. Nampung. Iya, jadi pertanyaan saya untuk Pak Agus. Tadi kan ada bicara sedikit tentang music business saat ini seperti apa. Pengen tahu pendapat Pak Agus aja sih. Menurut Pak Agus, Apakah kira-kira artificial intelligence teknologi itu bakal muncul? Dan apa efeknya terhadap industri musik, khususnya mungkin produksi musik dan music business? Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.